Hai Sobat Agro, jumpa lagi di channel Fruit Hunter Salam Agro Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara Agar kita berhasil menanam melon di musim kemarau Jadi untuk musim kemarau Kita itu lebih berfokus kepada masalah inseks Karena serangga pada musim kemarau itu Jumlahnya sangat luar biasa banyak ya Utamanya di kutu kebul Ataupun juga trip Itu adalah faktor utama penyebar virus ya Yang sangat berbahaya Dan itu saat musim kemarau Mereka sedang lagi produktif-produktifnya ya Sobat Agro Jadi sangat berbahaya sekali Ketika kita menanam di musim kemarau Artinya dengan kondisi ini Kita harus memilih jenis melon yang taffir Itu apakah mutlak? Ya terserah Sobat Agro sih Kalau saya sendiri untuk aman Ya itu menggunakan yang taffir ya Tetapi selain kita sudah memilih jenis taffir Itu yang perlu diperhatikan lagi adalah Bagaimana cara kita memproteksi tanaman Jadi faktor ini tidak bisa dipisahkan Jadi untuk fungisida untuk kemarau itu tidak terlalu genting ya Sobat Agro Dan aplikasinya pun bisa kita lakukan sebanyak Seminggu sekali ya Kita melakukan penyemprotan fungisida Itu pun dosis rendah dan Tingkat dari bahan aktifnya pun Itu yang paling rendah pun juga kita bisa ya Jadi kita bisa menggunakan bahan aktif mangkosep itu sudah bisa di musim kemarau ya Sobat Agro Beda dengan musim penghujan ya Jadi untuk saya itu untuk insegnya ya Untuk mencegah ini si kutu-kutuan ini ya menggunakan abamektin ya Jadi diselang-seling dengan inseg yang lain ya Yang mengendalikan ulat Ataupun juga mengendalikan kutu dengan bahan aktif yang berbeda Kemudian yang kedua itu adalah silika ya Jadi silika ini berfungsi untuk memprotek daun itu dari ultraviolet Karena ultraviolet itu juga bisa menyebabkan keriting ya Sobat Agro Dan intensitasnya itu sangat tinggi saat musim kemarau Dibandingkan pada musim penghujan Jadi silika ini sangat penting Sobat Agro bisa nanti simak cara aplikasi untuk silika Di channel ini nanti saya akan membuatkan tutorialnya ya Sobat Agro Kemudian kita juga harus proteksi daun kita dengan nutrisi daun Entah itu ZPT, entah itu asam aminu dan lain sebagainya ya Bahan-bahan itu sangat kita butuhkan di musim kemarau Nanti juga akan saya buatkan tutorialnya secara khusus ya Bagaimana cara memberikan nutrisi pada tanaman melon di musim kemarau Itu seperti apa ya Jadi nanti tutorialnya saya berikan langsung di lahan ya Sobat Agro Oke Sobat Agro itu saja tips atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan saat menanam melon di musim kemarau ya Jadi jangan sampai lengah Karena kemarau itu adalah musim paling berat dalam budidaya melon Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Dan salam Agro Terima kasih telah menonton!